Aku baru tahu loh, sumpah aku baru tahu, demik Allah aku baru tahu Gua pikir drone yang kecil itu Gua pikir drone yang kecil itu dibawa untuk Apa? Meracun padi gitu loh Yang gak logika juga lah ya kan Karena drone gitu, drone Drone itu mengangkat sekitar 25 liter 25 liter Dan dijadikan sebagai alat pekerja gitu loh Untuk meracun hama-hama Di pepadian geng Ah gak masuk akal gitu ya Masuk akal Assalamualaikum Wr Wb Dan ya balik lagi di youtube channel Pupupur Bersama aku, sahalan So guys apa kabar semuanya ini Indonesia Malaysia Dari Sabang sampai Merauke Semoga hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semuanya Sudah menonton dan mengklik video-video aku Tentunya sudah support aku sampai sejauh ini gitu ya Nah jadi kemarin aku mendapatkan sebuah kiriman link Nah setelah aku klik linknya Ini ada sebuah drone guys Ada sebuah drone yang dipekerjakan gitu ya Jadi ini menurut aku Alat gimana ya Alat ya canggih juga sih menurut aku Karena drone ini mengangkat beban 25 liter Untuk meracun hama di pepadian gitu loh Bahkan kemarin setelah aku tanya-tanya gitu kan Drone ini mampu bekerja 2 jam Dan bisa menempuh pekerjaan itu sekitar 25 hektare gitu 25 hektare selesai dalam waktu singkat 2 jam gitu Untuk meracun padi di sawah gitu Bisa kebayang gak kalau pekerjaan itu adalah manusia gitu Dengan menggunakan alat yang manual Dengan sebuah pompa kan di belakang Itu kan kita nyemprotnya pakai tangan gitu kan Dengan manual gitu Kita jalan di pinggiran padi kita semprot gitu kan Ya terkadang rata terkadang enggak gitu kan Terkadang kena ada sebagian kena ada sebagian enggak gitu ya Ya bisa dikatakan penyemprotannya itu kurang rata gitu Tapi drone ini mampu bekerja 2 jam Bahkan bisa menyelesaikan pekerjaan selebar 25 hektare Dalam waktu singkat 2 jam Wow jadi aku juga merasa penasaran seperti apa videonya Dan setelah aku klik linknya Nah jadi ini yang berjudul 66 drone custom meracun di sawah padi Ini di Sarawak ya di Sarawak katanya So jadi tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa basi lagi Yuk langsung aja kita tonton video ini Jadi bagi korang semua yang baru singgah ke channel ini Jangan lupa bagi subscribe lah sikit Dan jangan lupa juga puluh Instagram salah di sini ya Di sana kita bisa tukar pikiran dan saling mengenali satu sama lain Ya jadi seperti biasa Boom boom Ya 66 drone custom Meracun di sawah padi ya Oh ternyata drone-nya besar geng Ini drone-nya besar ya Drone-nya besar geng Dari channel Tengku John Channel Jadi bagi kalian yang mau lihat video aslinya Nanti aku sediakan link di link deskripsi Di link Aya di bawah link deskripsi aku ya Kalian bisa lihat di sana video aslinya nanti Oh tunggu 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 geng Jadi ini Jadi ini drone-nya sudah dirakit gitu ya Sudah dirakit Dan bisa kita pekerjakan gitu loh Dan kita bisa lihat ya Cara dia penyemprotan itu Ya bisa dikatakan rata gitu ya Karena dari drone itu kan mengeluarkan Dari pilu-piluan dia itu kan Mengeluarkan angin yang keras gitu ya Tolakan angin yang keras Sehingga pokok-pokok dan pohon-pohon padi ini Mengembang gitu ya Mengembang dan semprotan ini bisa merata Sampai ke akarnya geng Oke oke masuk akal juga sih Dan kita lihat dari sisi Sebelah kanan dan sebelah kiri Bagian penyemprotannya itu Itu sampai gak sekitar 2 meter Panjangnya gitu loh Sampai gak kira-kira Silahkan komentar di bawah Ya piling aku sampai sih Sekitar 2 meter gitu ya Jadi 2 meter itu dibawa dengan arus air Dan penyemprotan Serrrr Oh gila 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 Jadi drone-nya sudah dirakit Oh iya jadi aku baru tahu juga Ini drone-nya sudah dirakit Dirakit sendiri Jadi atau memang sudah ada Dijual belikan dengan Keadaan utuh gitu loh Sudah lengkap gitu loh Jadi kita tinggal pakai gitu Aku baru tahu loh Sumpah aku baru tahu Demi Allah aku baru tahu Gue pikir drone yang kecil itu Gue pikir drone yang kecil itu Dibawa untuk Apa Meracun padi gitu loh Ternyata ini drone sudah dirakit Ya aku juga gak tahu ini dirakit Atau memang sudah ada dijual belikan gitu ya Oke 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 Jadi ini videonya dari Negara Malaysia Yaitu dari Sarawak Sarawak Dan kabar-kabarnya itu Kalau drone ini bisa Gimana ya Bisa kontrol sendiri gitu loh Jadi kalau ada penyemprotan Yang kurang merata itu Dia bisa connect Ke pemandunya gitu loh Pemegang remote-nya gitu Sumpah aku gak tahu Kalau ini alat Sudah ada sejak tahun kapan Aku baru tahu kali ini Ternyata drone-nya drone besar geng Gue pikir drone kecil itu Kalau drone yang sebesar ini Masuk akal juga sih ya Sekitar 25 hektare Eh 25 hektare Sekitar 25 liter itu Mampu diangkat ya Ya kan Pengisian racun 25 liter Oke Sumpah aku baru tahu Dan aku baru lihat ini Alat yang Alternatif ini Alat yang secanggih ini gitu loh 25 liter Jadi kalau anak bayi Bisa lah diterbangkan gitu ya Menerbangkan mantan cocoknya Menerbangkan mantan Tiba-tiba sudah dijurang Yaudah dilepasin kendalinya gitu Biarin aja gitu Jadi ada penukaran baterai juga Jadi baterai sekitar Sebesar apa ya Baterai motosikal ya Gila keren Keren Serius aku baru tahu itu Serius Aku baru tahu kali ini Video ini ya Serius Kalau drone itu digunakan Sebagai pekerja gitu loh Padi tidak rusak Betul 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 Kalau dengan drone Padi tidak rusak Otomatis ya Kalau dengan manusia manual Otomatis kan ya Terpijak lah Walaupun tidak banyak Pasti sedikit Pasti ada terpijak gitu Padinya ya Semburan padu ya Semburan rata Semburan rata Semburan rata Tidak begitu kasar juga Halus Semburannya gitu Betul 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 Gila Ini kalau sampai tahan Sekitar 60 kg Bisa ngangkat Beban sekitar 60 kg Yaudah Gue naikinnya aja Iya ya Halus ya Cara penyemprotannya Ya Sumpah aku baru tahu Ini sumpah Serasa gimana ya Serasa Aneh aja gitu ya Karena Baru pertama kali Lihat itu gitu ya Oh itu tuh Yang pakai Topeng warna putih Dia pemandunya Dia pemegang remote Dan kemarin juga Ada yang rekomendasikan Kemarin Ada juga yang Merekomendasikan Aku sebuah video Yang mana Dalam Pemotongan padi gitu loh Itu mobil Apa Semacam alat berat Masuk ke Langsung masuk ke Apa Kelahan padi tersebut Itu langsung dipotong Dan langsung masuk ke Apa ya Ke goni ya Kalau Indonesia bilang itu Ke goni Ya ke karung ya Ke karung Begitu dipotong Begitu dipotong Dari Sebuah alat berat Tadi dipotong Langsung Dimasukkan Ke karung gitu loh Oh iya Oke Jadi sudah selesai Drone nya besar Mudah dipasang Dan mudah juga Mudah Gimana ya Mudah dibongkar Pasang ya Tinggal lipat Lipat Jadi aku masih Bingung nih Ini dirakit sendiri Atau memang sudah Ada yang memperjual Belikan gitu loh Kalau memang sudah ada Memperjual belikan Ini Seharga berapa Geng gitu loh Jadi bagi teman-teman Yang tahu Dari negara Malaysia Karena ini Videonya dari Selangor ya Dari Selangor Tentunya dari negara Malaysia Kalau memang ini dirakit Ya Biaya pengrakitannya itu Berapa Kalau memang ini Dijual secara utuh Harga jual belinya itu Di negara Malaysia itu Berapa gitu loh Kisaran harga berapa gitu Intinya semuanya Memudahkan Para petani Dan memudahkan Masyarakat Tentunya ya Membawanya aja Harus pakai mobil Serangan tempan penyembur Oke Jadi dia buat Nomor HPnya disini Oke Jadi durasi sekitar 5 menit 44 detik Jadi aku Di awal Sempat terpikir bahwasannya Itu drone Yang kecil gitu loh Yang sering digunakan Oleh youtuber-youtuber lain Untuk ngeplock gitu loh Tapi setelah aku buka linknya Ternyata Sebuah drone yang Besar gitu loh Yang besar Aku gak tau itu dirakit Atau memang sudah ada dijual Itu dipergunakan Sebagai Pekerjaan Atau bisa dikatakan Sebuah benda yang canggih gitu Ya menurut aku sih canggih ya Karena Ya ada-ada aja Akal-akal manusia ini Untuk mempermudah Pekerjaan gitu ya Oke 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 Dan ya Jadi saya salah Adik-adik disini Untuk mundurkan diri Lebih dan kurang salah Minta maaf Jika ada perkataan Salah yang salah Silahkan luruskan Di dalam komentar So jadi ya Tangkapan kalian Tentang video ini Seperti apa Ya silahkan komentar juga Di bawah Saya Sahlan Next video Bye bye Sampai jumpa